Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Ini penting saya sampaikan soal Semoga doa selalu dalam sehat walafiat Karena kemarin kita nggak muncul Karena tim kita, admin kita, editor kita itu positif omikron Tapi Alhamdulillah sekarang sudah mulai Sehat, ini memang kelihatannya untuk anak-anak muda Yang sudah vaksin cepat banget Nah sekarang giliran saya nih yang rada-rada nggak enak badan Tapi saya belum, masih bertahan, belum melakukan PCR Mudah-mudahan saja tidak ada masalah ya Mbak Agi ya Iya, mudah-mudahan ya Mas Ersu ya sehat terus Bismillah Sorry kalau suaranya agak sedikit serak Karena memang ada gangguan pada tenggorokan Mbak Agi, kita seperti biasa Kita akan membaca berita dibalik berita Dalam program All the Record Saya kira, pasti yang sedang heboh banget Itu adalah soal wadah Kemudian soal jaminan hari tua dari buruh yang Tiba-tiba diubah menjadi 56 tahun Nah satu lagi saya kira ini ada isu elite Tapi ini tentu saja akan berkaitan dengan power game Di level atas yakni soal adanya gugatan judicial review Di Mahkamah Konstitusi berkaitan usia perwira tinggi TNI Perwira TNI Dan juga anggota TNI-nya Pada saat bersamaan soal ini juga rupanya Sudah cukup lama dibahas oleh Oleh TPR RI ya Mbak ya Itu kira-kira topik yang saya usulkan sih Mbak Gimana, ada yang lain nggak? Kayaknya tiga itu sudah cukup ya Mas Ersu Itu kayaknya yang paling hot deh Soalnya sangat mempengaruhi konstelasi politik ke depan ya Kita mulai dari mana ya Supaya agak enak nih ngobrolnya ya Mengenai usia TNI Usia pensiun Mas Ersu Bagaimana itu Mas Ersu? Karena sebelumnya kan memang diugat ya Judicial review oleh lima orang Yang dari berbagai latar belakang begitu Nah terus kemudian Pak Andika juga sudah dimintai Kesaksiannya atau tanggapannya Lewat daring gitu oleh MK Dan kemudian ada tanggapan dari Pak Andika Bahwa dia menginginkan ada kestaraan atau keadilan Antara usia pensiun TNI dengan Polri Yaitu dari yang semula 58 tahun menjadi 60 tahun Wah ini sangat menarik sekali Karena Pak Andika pada bulan Desember ini Sudah memasuki usia 58 tahun Nah Mas Ersu nih yang Saya kalau diskusi dengan Mas Ersu tentang TNI itu Selalu lebih tahu begitu Ini gimana Mas Ersu dalam melihat hal ini? Tahu sih enggak Tapi saya mengikuti soal TNI gitu ya Memang betul nih Pak Andika ini kan Kalau usia normal Pada tanggal 21 November Desember nanti itu Beliau akan memasuki usia 58 tahun Dan biasanya itu dibulatkan gitu Artinya jadi tanggal 1 Januari Itu nanti sudah akan mengecewakan tahun 2023 Nah kan orang kemudian mengkait-kaitkan bahwa Bugatan ini dan juga perpanjangan ini kan Kepada perpanjangan masa Pak Andika ya Karena Pak kalau kemudian nanti ini diubah Yang untuk tamtama dan bintara itu menjadi 58 tahun gitu Dengan alasan karena pada usia-usia begitu Mereka masih sangat bugar, masih produktif Sementara pada general itu akan menjadi umur 60 tahun Maka otomatis kalau itu Bugatan judicial review-nya diterima Dan kemudian Atau undang-undangnya direvisi di DPRD Pak Andika itu akan pensiun sampai umur 60 tahun Nah orang kan kemudian jadi nanya-nanya Bagaimana dong nasibnya Pak Dudung Kan gitu ya Mbak Kalau seandainya nih jadi direvisi Karena tampaknya DPR kan juga Baik dari fraksi PDIP maupun Golkar Itu mereka sepertinya mendorong dan menyetujui Itu bagaimana Mas Ersu? Berarti tidak jadi pensiun di bulan Desember nanti Masih ada waktu 2 tahun lagi ke depannya berarti Iya, iya, iya Jadi usia normal pensiun kalau sekarang kan 58 Mestinya pada 1 Januari nanti Itu Pak Andika akan pensiun Kemudian orang bertanya-tanya Siapa yang akan jadi Panglima TNI berikutnya Hitung-hitungannya sebenarnya Rasanya sih agak berat juga buat Pak Dudung Untuk jadi Panglima TNI berikutnya Kenapa? Karena sebelumnya kan sudah Panglima TNI dijabat oleh TNI Angkatan Darat Harusnya kan sekarang ini kan gilirannya Giliran Angkatan Laut Kemarin waktu Pak Andika dipilih ditunjuk oleh Pak Jokowi pun Itu kan mereka sangat kecewa juga Kelihatan kan Angkatan Laut kecewa karena itu haknya mereka Tapi ini menjadi krusial gitu Kalau kemudian ini diperpanjang Tapi sebelum kita ngomong diperpanjang Kan kalau kita lihat manuver-manuvernya Pak Dudung itu Kelihatan sekali ya Dia tahu bahwa peluangnya cukup berat gitu untuk menjadi Panglima TNI Tetapi harus disadari bahwa soal ini bukan soal rotasi itu Rotasi antar matra itu bukan aturan undang-undang Artinya tetap bisa dilanggar gitu ya Bisa menjadi hak prerogatifnya Presiden ya Mas Ersu Ya Presiden Bahkan sebenarnya gini Ada dua pola sebenarnya Kalau misalnya Pak Jokowi masih menghendaki Andika Itu bisa diperpanjang Itu namanya dalam dinas aktif Atau bisa juga membuat perpu Misalnya gitu ya Anda ingat dulu Memang kalau begini-begini ini harus diakui Apalagi jabatan tentara itu sebenarnya paling tinggi sampai kolonel Kalau sudah berikan atas itu Itu sudah jabatan politis Katanya itu ada dua hal itu Ada garis tangan dan ada campur tangan Ada promotornya juga ya Jadi kalau kita lihat manuver-manuver Pak Dudung Ini apalagi kemarin dia menyatakan bahwa Pak Dia menguji-muji Pak Jokowi Luar biasa lah dia Dia melihat bahwa dia pernah bertemu dengan Pak Jokowi Bahwa Pak Jokowi itu orangnya gak pernah ngomongin orang selalu Gitu ya Makanya dia diingatkan Habib Fizik dan Habib Bahar Untuk udahlah jaga mulutnya gitu ya Agar tidak macam-macam gitu ya Kan ini banyak hal yang orang melihat Pak Dudung ini tidak lagi Sebagai seorang prajurit tidak lagi Kesannya tidak profesional Dia sudah masuk ke wilayah politik Padahal kan sebenarnya yang harusnya banyak bicara ke media itu Panglima TNI Mbak Bukan Iya kan Iya betul Pada staff itu ya staff gitu Jadi dan dia itu fungsinya adalah pembinaan Bin kuat ya Pembinaan kekuatan Jadi harusnya dia lebih banyak konsolidasi internal Ingat ketika Andika menjadi kasat ya Dia jarang sekali ya kita dapatkan statement-statement dia yang ke media gitu Iya betul Kalaupun seandainya dia banyak berkegiatan Itu adalah kegiatan internal ya Mas Ersu Iya Dan kemudian baru banyak ketika ada latihan gabungan dan sebagainya baru ada Dan kegiatan internal itu biasanya bersama dengan prajurit selalu gitu Tapi bukan statement yang bersifat politis gitu Nah sementara kalau Pak Dudung ini kita setiap beberapa hari sekali kita sepertinya selalu mendapatkan berita gitu Jadi sebenarnya kalau kita melihat berita-berita di media Media yang berita-berita yang di atas gitu yang banyak dibaca Kemudian biasanya ada ranking juga ya Jumlah komentator, jumlah apa dan sebagainya itu Pak Dudung ada di atas gitu Selalu ada Dan mungkin juga kalau saya melihat Mas Ersu Apakah manuver dari Pak Dudung ini ada Kaitannya juga dengan dia yang dilaporkan Dan kemudian akan Pelapornya akan difoto satu persatu Dan kemudian setelah dilaporkan dan ada tanggapan dari Pak Andika Bahwa itu semua akan diproses dengan adil gitu dan transparan Kemudian Pak Dudung saya lihat di Kanal Youtube TNI Angkatan Darat juga Menemui para Habib gitu ya Menemui para Habib yang di Malang Terus kemudian dimana itu ya Pasuruan Pasuruan itu tempat Pasuruan ya Pasantren tempatnya Habib Bahar Pernah nyantri di sana gitu Ya dan pernyataannya disitu kalau kita lihat di Youtube Menyerempet-menyerempet itu gitu Apa ya untuk membuat klarifikasi gitu Mengenai peran dia bahwa dia itu adalah juga seorang santri dan sebagainya yang Ya kalau kita melihat ya itu adalah upaya Pak Dudung untuk selalu Sepertinya selalu berada di puncak sorotan gitu Dan kemudian kalau seandainya kita melihat antara dia dengan Panglima Panglima berita tentang Panglima dan berita tentang Kasat gitu Sepertinya seperti berlomba-lomba begitu Tapi kalau Pak Andika sendiri sepertinya tidak memperlihatkan bahwa dia Dia berusaha untuk selalu menempatkan beritanya di atas gitu Normatif saja Nah jadi balik ini kan Itu ngitungannya kalau dalam posisi yang normal gitu ya Si normal kan pada berarti 1 Januari 2023 Itu sudah ada Panglima yang baru Nah pada ini antara Dudung dengan Yudho Marbono ini Usianya sama sebenarnya Yang satu lahir tanggal 19 November Kemudian yang satu lagi tanggal 29 November Jadi cuma beberapa hari mudanya Pak Yudho ya Jadi pensiun tahun 2023 Jadi hanya setahun setelah itu Karena mereka dibulatkan Malah nggak sampai setahun kalau dibulatkan jadi 1 Desember Berarti mereka ini masing-masing akan menjadi Panglima TNI Ini paling satu 11 bulan Kalau dihitung normal gitu ya Nah tapi kalau kemudian diperpanjang sampai 2 tahun Saya kira peluang Pak Dudung untuk menjadi Panglima TNI Juga semakin tertutup gitu Kenapa? Karena itu kan akhir masa jabatan dari Pak Jokowi ya Kecuali kalau Pak Jokowi terpilih Berhasil memperpanjang masa jabatan 3 tahun Atau kemudian mengubah undang-undang menjadi 3 periode Kan wacah ini jangan dianggap sudah selesai nih Wacah ini masih terus grill ya grill ya Masih terus berjalan kan gitu ya Nah jadi secara umum akan tertutup itu peluangnya Pak Pak Dudung Kalau tidak di Kan sekarang ini saya lihat Pak Dudung itu punya kedekatan dengan dua ini Dengan PDIP jelas Ini karena dengan mertuanya yang pernah menjadi Baitul salah satu pengurus Baitul Muslimin Indonesia Mayor Cirdal TNI Khalid Ghazali almarhum Dan kemudian dia juga dengan Pak Jokowi itu sangat dekat Pak Dudung ya Terutama kemarin dia orang yang dianggap berani pasang badan deh Kemarin dalam kasus dengan Habib Rizik Dia turun kembali dan sebagainya Jadi ya dia memang seorang figur yang saya kira bisa Berdari sisi kacamata Pak Jokowi Dia diperlukan gitu berani pasang badan Iya betul Mas Ersu Dan kalau kita melihat ini Pertarungan atau diskusi di medsos seru sekali nih mengenai Pak Dudung gitu Kalau Pak Dudung ingin namanya selalu berada di atas Tampaknya berhasil nih Mas Ersu Karena seperti Mas Ersu bilang tadi Peran Pak Dudung terutama ketika menurunkan baliho dari Habib Rizik Dan kemudian komentar Pak Dudung juga Mengenai bahwa masalah di Papua itu adalah bukan menjadi kewenangannya Orang kemudian langsung membalikan Bukankah menurunkan baliho juga bukan kewenangan dari Pak Dudung gitu Itu adalah kewenangan dari Satpol PP Jadi memang jadi serba salah Pak Dudung ini ya saat ini Ya tapi gini Mbak Kita mesti sadar juga kan ini bukan hanya persoalan Dudung dan Adika Tapi kita mesti lihat di bawah itu ada lagi soal Maruli Ya Pernyata dari Pak Luhut Panjaitan Ini malah jauh lebih muda kan dia leadingnya Angkatannya dia 92 jadi lebih muda lagi Dan sekarang Lahir tahun 70 ya Mas Ersu Dan masih kalau usia normal saja dia ini masih punya pensiun sampai Masih 6 tahun lagi kan Jadi artinya Ya padahal masa jebatannya ini kan biasanya stepnya dari Dari Pangkostrat langsung ke Kasat dan dari Kasat ke Panglima TNI gitu Ya apakah kemudian Pak Luhut dan tidak berhitung soal ini juga gitu Saya kira ini juga menarik Kenapa? Karena kalau saya kira inilah waktu yang tepat gitu ya Buat Pak Luhut kalau ingin dia ingin menantinya menjadi Panglima TNI Lepas dari gini kita mesti lepaskan dari persoalan-persoalan Bahwa profesional atau dia profesional gitu ya Tapi kan kita singgung tadi ada persoalan politik Maruli dia perwira popasus Dia pasti dia juga layak lah menjadi seorang Panglima Tetapi faktor politik kan mau nggak mau akan berpengaruh Nah kalau kemudian Ganjar Eh sorry Kalau Andika kemudian yang menjadi Panglima TNI Panjang sampai tahun 2024 Dan kita tidak tahu siapa presiden berikutnya Pada tahun 2024 Kan perlu apa Jadi uncertainty lah gitu ya Peluangnya Maruli untuk menjadi Kasat dan Panglima TNI Ini Pak saya kira yang Yang apa Yang jadi kalkulasinya Yang paling mungkin itu sebenarnya Kalau buat Maruli Dia mau cepat naik jadi Kasat Ya dunung yang menjadi Panglima TNI Dengan begitu kan Kosong jabatan di Kepala Staff Angkatan Darat Dan kemudian Maruli yang akan menggantikan Pak Dudung Dan baru dari situ akan menjadi Panglima TNI Saya kira Lepas dari bahwa ini Wacana-wacana disebutkan bahwa Oh ini jangan dikaitkan dengan Andika Jangan dikaitkan dengan Dudung Mau nggak mau ini Aturan ini akan berimbas Pada karir Jenjang karir mereka ke depan Itu nggak kira-kira yang Kita lihat Perbincangan seputar Perpanjangan usia pensiun Dari TNI ini Iya betul Menarik sekali ya Mas Hirsul Karena kita melihat Di balik-baliknya itu kan Memasuki tahun politik Dan kemudian Mengenai peran Pak Andika Kemudian Pak Dudung Yang disebutkan tadi Punya kedekatan khusus Dengan PDIP Kita tahu tahun 2024 Konstelasinya bagaimana Dan kemudian juga Bagaimana hubungan Bu Mega Dengan Pak Luhut Begitu ya Yang selama ini kita lihat Juga tidak Tidak manis Begitu kan Nah terus kemudian Juga ada Pak Maruli Juga di situ Wah ini menarik sekali Untuk selalu Untuk terus kita ikuti Bukan isu Bukan isu populis Tapi itu Apa ya Isu Elitis yang akan Berdampak pada Kebijakan-kebijakan Strategis dari pemerintahan Kira-kira begitu Mbak Betul Yang berikutnya Apa nih Mas Hirsu Isu yang akan Kita bahas Saya kira Soal JHT ya Mbak JHT ini Oh iya betul Aduh Ini Jadi Angkanya cukup besar Angka Ternyata yang berhasil Dikumpulkan Pemerintah Saya mau baca Kalau nggak salah tadi 514,71 triliun Yang dikumpulkan Dari jaminan hari tua Para pekerja kita Dan itu Dan itu kira-kira Itu jumlahnya lebih besar Dari biaya untuk membangun Ibu kota baru Ini Dasyat sekali Dan ini Dinilai Dinilai Bengis Zolim Karena ini Adalah Uang Bukan orang Dari yang Berpenghasilan Tinggi Ini Kebanyakan Adalah Uang para buruh Uang para pekerja Begitu Dan mereka Sebagian Sebagian adalah Mereka yang Tertimpa masalah Masalah dalam hal ini Adalah Mereka yang di PHK Begitu Ketika Sebelumnya Pada Permanaker Nomor 19 Tahun 2015 Itu justru Pak Jokowi Memiliki semangat Bahwa Buruh yang di PHK Mereka Satu bulan kemudian Harus sudah bisa dicairkan Itu JHT-nya Karena mereka Dalam keadaan Tidak berpenghasilan Dan kemungkinan besar Itu akan sangat berguna Untuk mereka Memulai usaha baru Begitu ya Nah Tapi Dengan adanya Permanaker Nomor 2 Tahun 2022 Ini Ini sungguh Betul-betul Mengejutkan Karena Sampai umur 56 Itu tidak bisa cair Kecuali Jika Orang tersebut Meninggal dunia Maka akan diberikan Kepada ahli warisnya Atau apabila Caca tetap Nah Itu baru kemudian Akan bisa dicairkan Nah Tapi apakah orang harus Caca tetap Gitu Orang yang di PHK Itu pun juga Mereka dalam kondisi Yang perlu diselamatkan Kalau seandainya Seperti kata Pak Syed Iqbal Dari KSP Ya Seandainya Di PHK Pada usia 30 tahun Dia tidak Segera mendapatkan Pekerjaan lagi Maka Jaminan hari tua ini Baru bisa dicairkan Umur 56 tahun 26 tahun kemudian Begitu Apakah dia juga Masih hidup Dan kemudian Bagaimana selama 26 tahun Itu dia bertahan Karena bagi Bagi para buruh ini Walaupun itu Hanya kecil Misalnya ya Kecil bagi Pandangan orang Yang berpenghasilan Menengah ke atas Misalnya Ketika dicairkan Hanya 10 juta 15 juta Tapi bagi buruh Itu sangat 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 berarti Mereka untuk Memulai modal Atau usaha baru Untuk menyambung Hidup mereka Mas Ersu Ini betul-betul Saya kira ini Mungkin akan ada Gelombang baru Protes ya Dari para buruh Dan ini Gampang sekali Saya lihat Dimana-mana buruh Sudah bergerak Berkaitan Jaminan hari tua ini Memang betul Namanya jaminan hari tua Tapi kemudian Jangan dia Secara literlek Bahwa itu baru diberikan Pada hari tua Karena Kondisi para pekerjaan kita Itu berbeda sekali Saya kira kalau Negara-negara yang Cukup maju Saya membaca Seperti Eropa Memang Setiap tahun Orang-orang itu Setiap bulan Bahkan mereka sudah dipotong Gajiknya Dan dijamin Masa tuanya itu Memang Akan terjamin Tapi kan mereka Negara-negara sana Aturan-aturannya Sudah jelas Kemudian Tempat perusahaan Mereka juga Sudah Jelas Kalau disini kan Orang Anytime Bisa di BHK Karena dalam situasi Seperti kita Apalagi tengah pandemi sekarang Betul Iya Mas Ersu Kalau di Kalau di luar Di negara yang sudah Lebih mapan Kan ada jaminan sosial Dan kemudian Mereka ada kupon makan Kemudian mereka Ada lokasi tempat penampungan Begitu Kalau disini kan tidak Yang menampung Paling tetangga Yang kasihan Terus kemudian Jaminan sosial Yang bisa diuangkan Seperti Adanya BLT Dan sebagainya Itu seperti kita tahu Masih banyak diselerengkan Dan tidak tepat Sasaran Dan kemudian juga Belum tentu Nama mereka itu Masuk dengan alasan Tidak KTP Tidak KTP Setempat Dan sebagainya Ini saya khawatirnya Mas Ersu Ini akan semakin banyak Orang yang hidup Di jalanan Dan kemudian Menjadi beban Bagi keluarga Besarnya masing-masing Dan Khawatir Yang paling kita khawatirkan Adalah kriminalitas meningkat Ini bukan ancaman Tapi di mana-mana Di mana Kalau terjadi PHK Dan kemudian Mereka tidak memiliki Jaring pengaman Pertolongan Jaring pengaman sosialnya Jaring pengaman sosial itu Maka Mau tidak mau Yang namanya perut lapar Itu kan tidak bisa ditunda Perut lapar itu Adalah Pemicu Pemicu kriminalitas Yang paling besar Nah Orang kan kemudian Begini Ini kenapa ya Karena public distress Yang begitu meluas Terhadap pemerintah Jadi orang pemerintah Curiga Ini jangan-jangan Kenapa duitnya Mau dipakai apa Karena kita tahu Bahwa tahun 2023 ini Kan pemerintah Bank Indonesia Tidak boleh lagi Membantu APBN Dengan memberi Dengan membeli Surat berharga SPN SPN di Pasar Primer Ini kan Kita membayangkan Bahwa akan Sangat berat Beban APBN kita Apalagi ditambah Dengan Ibu Kota Baru Iya kan Betul Tanpa Ibu Kota Baru Saja itu sudah Bapak belur Apalagi ditambah Dengan Ibu Kota Baru Orang kan kemudian Curiga Apa jangan-jangan Berananya ini Kemudian ditahan oleh Pemerintah Aman dong Kalau sampai 56 tahun Masih akan lama Digunakan dulu Untuk Pembangunan Ibu Kota Baru Bisa Pemikiran-pemikiran Semacam itu Bisa Betul Betul Karena Orang berkaca Dari Iuran dana haji Begitu ya Terus kemudian Uang yang Dari Dari BUMN Begitu yang Atau Dari Yang lain-lainnya lah Gitu Dibelikan Saham Untuk Infrastruktur Terus kemudian Ya Orang larinya akan selalu Ke infrastruktur Karena memang ini kan lagi Jor-joran sekali Dan kemudian Kita juga tahu Banyak infrastruktur Yang kemudian Tidak mencapai target Atau terjadi Pembengkakan Dan itu semua Harus ditambah Memakai APBN Sementara APBN Kita juga minus Dan kemudian Juga kita Harus hutang Dan hutang itu Ternyata hanya bisa Mencukupi Untuk membayar Bunga Begitu ya Untuk membayar Interes Bahkan pokoknya pun Kita sulit Untuk berkurang Nah Jadi orang Ya wajar saja Kalau kemudian Berpikir macam-macam Apalagi kemudian Dana untuk Membangun IKN Yang tadinya 466 Kemudian Membengkak menjadi 510 Diperkirakan Dan itu ternyata Masih belum tahu Masih belum tahu Dananya dari mana Dari APBN Sekian persen Masih akan diadakan Dan kemudian Ada investor-investor Dari Abu Dhabi Dari Inggris Dan sebagainya Mereka semua juga Terkena dampak COVID Dan kemudian Itu kan baru Komitmen saja Belum ada Belum ada hitam Di atas putih Jadi belum ada kejelasan Nah Kalau belum ada kejelasan Seperti ini Dari mana ini dananya Karena kita juga Tahu ya Ada berita kemarin Mas Irsu Dari Bapenas Sudah pindah Mulai pindah Kebalik papan Dan sebagainya Itu kan terlalu Tentu memerlukan Biaya yang tidak sedikit Begitu Pindah kantor Itu tadi Saya kira Tidak ada Tidak ada kekerasan Di sana Aman Damai Yang tidak percaya Silahkan datang Ke Kemana Ke Wadas Pernyataan dari Pak Masuk ND Kemudian Disebutkan bahwa Pasukannya Pasukan Pak Paul ditarik Tapi Kalau saya membaca Katanya hari Kamis malam Kemarin datang lagi Pasukan dia Berimok ke sana Bahkan ada anjing-anjing Betul ya Mbak Itu ya Iya betul Itu juga dimuat Di berbagai media Dan pernyataan dari YLBHI Juga demikian Katanya ada 10 truk Dan kemudian Ada Bukan 10 truk Berapa gitu ya Tepatnya saya Kurang hafal Tapi kemudian Ada yang Berisi Anjing-anjing pelacak Begitu Nah itu yang sangat Mereka sayangkan Yang diterjunkan itu Kemudian masuk ke rumah-rumah Setiap rumah Katanya ada 10 petugas Aparat Begitu yang Memintakan Tanda tangan Dari si Pemilik rumah itu Tanda tangan Persetujuan Untuk Dilakukan Penambangan Batu Andesit Itu tadi Nah Dari Tadi malam Yang saya baca ya Tulisan-tulisan itu Mereka Penduduk setempat Sangat mengkhawatirkan Untuk apa Itu dibawa Anjing-anjing pelacak Segala Nah anjing pelacak Fungsinya untuk melacak Dan kebetulan Dari Dari penduduk di sana Banyak yang masih Bersembunyi di hutan Nah itu yang mereka khawatirkan Di medsos Mas Ersu Mereka bersuara Seperti itu Apakah mereka Akan di Karena Sebelumnya petugas Pada tanggal 8 Dan tanggal 9 Itu sudah Melakukan perburuan Mengejar hingga Kedalam hutan Memang Dan sampai sekarang Masih banyak yang Bersembunyi Apakah anjing pelacak Ini akan digunakan Untuk melacak mereka Atau hanya sekedar Untuk menakut-nakuti Nah itu yang berkembang Di lapangan Antara lain Nah kan kemudian Pernyataan Pak Mahfud Ini kita kontraskan Dengan statement Dari KSP Staff KSP Yang menyatakan Depi terima Atau berapa Yang menyatakan bahwa Memang di lapangan Itu ada Operasional Dari pengamanan Itu yang berlebihan Berlebihan Dari ini saja Sudah Sudah berbeda Kedua Ini yang kita perlu Teroroti adalah Soal Iyuk Tambang Batu andesit Di Di wadas Kan gitu ya Sebelumnya kan Seolah-olah terkesan Bahwa ini dibandling Antara Pembangunan Pembangunan di wadas Di mana Dibenar Dibenar Pek PSN Dan kemudian Ambil Lahan Mual batunya Di wadas Itu juga Pembangunan Padahal Tidak bisa seperti itu Dan kemudian Ada penjelasan Dari Kementerian ISDN Bahwa Tidak ada Izin Iyuk Pertambangan Di wadas Itu tidak ada Dan Komisi 3 Juga sudah menegaskan Bahwa Oh ini Bukan PSN Jadi masyarakat Boleh menolak Nah saya kira Ini Faktor-faktor yang Sangat menarik Yang terjadi Bagaimana ini Kemerintah satu Dengan yang lainnya Kok saling berbeda Pendapat Iya Ini koordinasinya Bagaimana ya Atau mereka mendapatkan Informasi yang berbeda Atau mereka Memang berada Di tim yang berbeda Begitu ya Kalau Anda Si Mak Tidak punya Penjelasan PSN Pak Mahfud Itu kan lengkap Dia sudah Mendengar Mengumpul Mendebat Penjelasan dari Pak Kolda Pang BIN BPN Pokoknya semua lengkap Begitu Pokoknya itu Wadas itu aman Dan damai Saya agak mikir Gimana ceritanya Bisa ada orang Pada ngumpet Di hutan Terus ada Anjing-anjing Apa ya Ini anjing-anjing Pelaca Atau apa gitu Pelaca K9 Kok disebut aman Dan damai ini Saya lagi berpikir-pikir Ini jangan-jangan Memang beda ya Cara berpikir kita Dengan Pak Mahfud Dan terminologi Tentang aman Dan damai Antara rakyat Pak Mahfud Berbeda Betul Karena Kalau melihat dari KSP Mereka juga mengatakan Agar informasi Didapatkan langsung Di lapangan Dengan melihat ke lapangan Jangan hanya melihat Di medsos Nah ini kan Seperti sindiran ya Apakah Pak Mahfud Melihatnya hanya di medsos Dan hanya berdasarkan Laporan semata gitu Tanpa melihat Video-video Yang berkebaran gitu Dan itu bukan video Hoax ya Itu adalah Bahkan video itu Banyak yang mentah sekali Sama sekali Tidak ada pengantarnya Suaranya pun juga Suara atmosfer gitu Bagaimana orang-orang Diseret Terus kemudian Bagaimana mereka juga Mendapatkan kekerasan Di Borgol Terus kemudian juga Dipukulin Bahkan sampai terbanting Di tanah Apa dan sebagainya Itu tidak mungkin Tidak ada kekerasan Di situ Begitu Jadi Ya wajar Kalau seluruh Enggak hanya di Indonesia Bahkan saya lihat Di berita di luar pun Juga Melihat mereka Juga mengakses Medsos yang ada Di Indonesia Dan gambarnya Yang keluar Di berita-berita Di luar negeri pun Juga gambar Ketika mereka Sedang mengalami Kekerasan Ini kan memalukan ya Karena langsung Dibantah gitu Secepat pilat Pernyataan itu Langsung terbantahkan Pada Yang menyatakan Seorang Menko Begitu Kita sebenarnya Jadi pertanya-tanya nih Ada apa Sebenarnya Dengan Wadas ini Kenapa Karena kan disebutkan Bahwa Potensi Batu Andesit Di Wadas itu Sangat besar Jadi kelihatannya Mereka Itu memanfaatkan Bendungan Bendungan Bener Itu untuk Bagi alasannya Mendapatkan uang bisnis Di Wadas Betul Nah Kita juga Banyak sekali Tulisan-tulisan dari Tidak hanya Tulisan itu Hanya dari Pengamat-pengamat Yang tidak mengetahui Tentang faktor geologi Tapi ternyata Tulisan itu Banyak juga Dari pakar-pakar geologi Yang menyatakan Bahwa memang Andesit yang ada Di Wadas itu Adalah termasuk Yang bermutu tinggi Batu kuari tersebut Yaitu batu alam Batu alam adalah Batu vulkanik Yang membeku Dan itu bukan Berasal dari Misalnya disitu Yang paling dekat Adalah gunung merapi Begitu ya Bukan berasal dari Letusan Tapi berasal dari Lelehan Di sela-sela Bebatuan tersebut Yang keluar langsung Dari mahma Di dalam perut bumi Dan katanya itu Itu yang menyebabkan Batu tersebut Memiliki nilai Memiliki nilai yang Sangat tinggi Sekitar 200 ribu Sekitar 200 ribu Dan sebagainya Itu biasanya digunakan Untuk bangunan Yang mahal Itu untuk hotel Juga ada yang Untuk tembok Untuk lantai Terus kemudian Untuk patung Kalau di Jogja Kita dari Jogja Kemagelang itu Ada batu nisan Batu nisan Cobek Terus kemudian Patung-patung Itu ada Dan kebanyakan Itu adalah Dari gunung merapi Dan kualitasnya Memang tidak Begitu bagus Nah yang ada Di wadas ini Katanya adalah Kualitas yang Tinggi Begitu Nah sekarang Pertanyaan kita Seperti kata Mas Hersu Dengan Dengan potensi Penambangan Di wadas Kedepannya Itu berupa Bukit yang sangat Luas dan tinggi Seperti itu ya Itu mungkin Ada Berapa Mungkin bisa mencapai Milyaran meter kubik Begitu Nah sementara yang Diputuhkan untuk Bendungan benar sendiri Hanya sekian Juta meter kubik Begitu Nah sisanya ini Apakah setelah Bendungan benar selesai Akan selesai juga Penambangan di sana Ataukah ada yang Meneruskan penambangan ini Ada pihak yang memang Yaitu tadi Menumpang ya Menumpang Seolah-olah Untuk bendungan benar Yang jaraknya Sekitar 12 kilo Katanya padahal Dari wadas Jadi penduduk wadas Sebenarnya tidak memiliki Kewajiban Untuk ikut membangun Di sana Kalau mereka menolak Ya itu hak mereka Begitu Jadi banyak Saya kira Ini hanya Yang tampak Di permukaan Saya kira Ini ada Ageda-ageda besar Di balik itu Dan berdasarkan Pengalaman kita Ini biasanya Berkaitannya dengan Pendingan bisnis Yang kita sebut Sebagai Wampu oligarki Dan kemudian Dalam hal ini Pemerintah Yang kita sayangkan Selalu berada di pihak Kepentingan para pemodal Para cukup pemodal Dibandingkan Kepada rakyatnya sendiri Saya kira itu ya Mbak Kita mesti Mengakhiri Perbincangan kita Kali ini Karena tidak terasa Sudah cukup panjang Kita ngobrol Mbak Komitmen saya Untuk para Viewer Kita di Autorecord Jadi walaupun Kondisi tidak terlalu sehat Tapi insya Allah Masih tetap bisa terus Melakukan update Ke Anda semua Terima kasih juga Untuk selalu Saya banyak sekali Membaca komentar-komentar Soal doa-doa Untuk kita Ini Saya kadang-kadang Sering terharu Tuh Kalau Terharu Dari para Viewer Yang selalu Mendoakan kita Untuk selalu Kondisi sehat Wah Itu benar-benar Luar biasa Dan tentu saja Kami juga Mendoakan Anda Semua Untuk selalu Sehat Ini sehatnya Kalau kita yang Sehat Fisik Juga Sehat Akal Dan pikirannya Mbak Meri jangan kita Mbak Saya Hirsumno Arief Dan saya Agi Betah Terima kasih banyak Atas perhatian Anda Salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 0% Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.